Orasi Anas dilapas suka miskin, warning sosok Sengkuni saat masih di Demokrat. Anas Urbaningrum pernah mengungkapkan sosok Toko Sengkuni saat dia masih menjabat Ketua Partai Demokrat pada Februari 2013 silam. Sosok inilah yang selalu membisikkan hal-hal yang tidak baik di tubuh Partai Demokrat dan SBY terpasuk dirinya yang kemudian menjadi korban. Meski tidak percisi apa sosok itu, namun saat bebas dari penjara di suka miskin selasa 11 April 2023, Anas mendapatkan kesempatan orasi dan sambutan dibuka penyentil sosok Sengkuni tersebut. Berikut orasi singkat Anas yang memiliki makna sindiran bahkan ancaman kepada lawan-lawan politiknya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang berpikir saya di tempat ini masih membusuk jadi pakai fisik dan sosial. Mohon maaf itu tidak terjadi. Saya tetap bisa hadir tidak berdiri. Saya hadir sadar, sehat dan waras. Ujar Anas Anas perubahan yang grup menyatakan masih banyak sahabat yang tetap setia kepadanya. Mohon maaf kalau ada yang berpikir dengan waktu agak lama. Terhitung hari ini 9 tahun 3 bulan. Kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat superjuangan. Bisa memisahkan saya dari kerajaan hidup dan jutna di Indonesia yang kita cintai. Tutur dia. Ia memberingatkan kepada sosok yang diduga sedang menyusun skenario penjublosan dirinya ke penjara tapi tak mampu menghabisi karir politiknya. Saya mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya terada dalam waktu lampa di tempat ini dan menganggap Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, hebat serinci apapun. Tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Katanya. Seperti diketahui Anas bebas dengan program Citi Menjelang Bebas selama 3 bulan wajib labar ke Bapas. Kelapa Suka Miskin Kunrat Kasmirih mengatakan, Telah 3 nanti Anas Bebas Murni bisa kembali ke keluarga. Sosok Sengkudi adalah tokoh dalam pewayangan Mahabrata yang dikenal licik dan kerap mengadu doma untuk mencapai kejuannya. Sepertara yang dimaksud Anas adalah orang-orang terdekat SBY yang membisikkan dan membuat perpecahan sendiri di tubuh Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton!